Pagi ini kita akan menuju ke Warung Nangka Tahura ya Kita akan bergabung dengan teman-teman komunitas Warung Nangka Dulu saya pikir Warung Nangka itu hanya sekedar tempat bersinggah Ternyata ada komunitas di sana guys Oke sampai ketemu di sana Tahura ya Latihan mendaki Oke Sama ya teman Dago Oh teman Dago Sama sekali Keren banget ya Hari minggu Teman-teman yang mau olahraga Di sini nih Ini om tuh Opal Kenapa Opal om? Lebih senang ya? Biar gampang nanjak Lebih nyaman ya emang ya Bintang Buat kau kau kelemah kayak saya lah Wah ini Mendah meningkatkan mutu nih Alhamdulillah akhirnya kita tiba di Warung Nang ya Warung Nangka di Tanjakan Nangka Yang tepatnya di tulisan utara ini Apalagi Ini Yang menurut sekarang siapa? Oh kok pakai Koko Koko Keren ke tebing keraton tadi Saya sampai pandrek juga Siap lewat Siap lewat Siap lewat Waduh Ini Oke Pro Boleh Playboynya ini kan? Ya playboynya Ini Standby-nya di sini Dulu ada Pengangka di sini Tapi jangan disebut Saya kasih cari tembuk Saya kasih cari tembukan Insya Allah kita tanggal 28 Kita akan ke Bali Dari Bandung 1200 km 10 hari 10 hari Jadi kita melalui jalur utara Bandung Cerebon Semarang Dan sebagusnya Insya Allah kita ingin Mohon doa aja Kita tanggal 28 Oktober Berangkat tanggal 7 Jam 7 di Kidung Sate Hari Sabtu Mohon doanya Amin Amin Semoga selamat Amin Siapa Siapa senang dong Epo Ini Siapa Opa John Ini bendera apa nih Pederal Banu FBI Palestina nih Ini bendera event Bendera event 28 Oktober Sampai 7 November Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Siap Siap Selalu ikut ya Warna Warna Ini komunitas warna Warna Admin Kita lanjutkan perjalanan Ke atas lagi Setelah diwarna Angka tadi Kita ke depakar Ini Ada depakar Ini Warban Ini desanya Tingis di sini Di depan itu Ada dua pilihan Teman-teman Kalau ke kiri Itu akan menuju Tapi aku penasaran Jalur Jumat Jumat apa itu ya Lupa Pada strong-strong mereka Nah ini Saya hanya memberitahu Jalur mereka ya Kalau layar yang lurus Kita mau milih ke Kiri ya Nih Wow Sudah pemandangan bunga bagus tuh Ya Mendaki lagi Lagi-lagi Nah Ada Tempat Pisinggan yang bagus nih Di atas ada vila Vilanya bagus Sebenarnya tuh Ini jurangnya kebawah Lanjakan Semoga jadi Selesai ya Ke luar tanah Sekarang Kita Masih nanjak terus nih Coba Pakasai Risa Oh Nanjak Kita mobil di belakang Biasanya saya Menuju Puncak Bintang lewat ini Tapi ini ada jalur Yang belum pernah saya lalui Ini nih Kita coba yang saat ini ya Ini Kampung Pasanggerahan Itu di bawah jalan Itu jalan tadi Kalau kita ke arah Puncak Bintang Nah yang Tentang kelihatan disini Tidak deket juga Tempat finis Teman-teman Jumat Berkah Atau Jumat Hebat Atau Jumat Apa lupa Selain Salasakahijif Atau Salasaan Teman-teman Proyster Bandung Atau Banse Bandung Raya Itu tiap hari Jumat Ngeres kesini Akhirnya Saya sampai juga Di tempat Acara Jumat Hebat ya Selain Salasakahijif Teman-teman Bandung Raya Itu punya Iban kesini Setiap hari Jumat Pagi Dan Memang lumayan Dengan jarak 9 kg Elevasinya cukup Terjal ya Lagi ya Tembus ke Teri keraton Gak bisa Bisa Pake sepeda bisa Lewat mana Lewat itu ke Utan Oh lewat itu kan bisa Belok diri Ini kan sebarang Oh jadi Kalau ini saya Masuk sendiri Itu bisa Tembusnya dimana nanti Nanti tembus Ke Teri keraton Terus ke Herbal Ya kalau itu udah tau Maksudnya Teling keratannya Tembusnya gimana Persis-pisah Sampilnya pintu Ada pesan perekat deh Tanya Tanya Masih tendri ya Sepedanya Masuk di Hutan Kawatan Konsultasi Dari Teling keraton Kita coba Kita menjelaskan Bisa Memangkan Ada jejak-jajak Motor trail Di sini Saya diminta Ke kiri Ke kanan ini Ke Pucat Bintang Jalur hiking Jalur hiking Jalur hiking Kita tinggi naik Kita gak mungkin Naik sepeda Di sini Adanya gotong Sepeda Kita coba gotong Nah begini lah Saya mau bawa sepedanya Di jalur ini Sepedanya di atas Misalnya yang di bawah Jalur trail Wah Guys Ini Kalau rute ya Ini tuh Rute E-bike Atau trail Sepeda kayak gini Gak bisa Jadi harus Berlawanan arah Saya dapat Kameraman Teman-teman Hik Satu keluarga Terima kasih ya Kang Dan Sudah bisa Dilihat Sepeda ya Kalau kayak gini Bisa Malah enak Ini Karena saya Pake Satu tangan Jadi Seperti Tengah Begitu Kencang Momen Gambarnya Di dalam Jalur Panai Isan Tembus Ke tebing Peraton Ini enak Jalurnya Tanah Dan Bisa lah Akar-akar Oh Medaki lagi Nggak bisa Ngeras kan Ayo Kepala Lewat Ayo Jalur Kebalikan Nah Ini Kita akan Menurun Sambah Ini Kita akan Bawa Teman-teman Yang mau Sepeda Di balik Arah Aja Ini Sekeluarga Semuanya Terima kasih Ya Kita lanjutkan Katanya Masih Satu Tanjatan Tanjatan Yang itu Ya Kita lanjut Lagi Ini Jalannya Bagus Tapi Depan Katanya Ada Tanjatan Lagi Oh Kita Ini Mendaki Ayo Yang Kapok Sudah Dekat Dekat Menjaknya Ini Tanjakannya Sudah Damai Seperti Tadi Ya Bismillah Masih Bisalah Wah Tanah Waduh Ada akar Ya Bisa 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 Oke Bisa Oke Bisa Nah Sampai Juga Disini Sampai Sekarang Nestirah dulu Maksih Terima kasih Oke, kita taruh energi lagi ya, tanjakan yang terakhir ya, apa berarti sudah dekat, memang kalau dari Arapanisan ke Bintraton, lebih banyak tanjakan, kalau dibalik mungkin lebih enak, kita dari Bintraton ke Panaisan Pak, ini saya mau ke Tebing Kraton, ini ada pertikian ke mana nih arahnya nih, tebing Kraton, posisinya di sana Pak, waduh salah, posisinya tebing Kraton Pak, ini ke puncak bintang, ke jalan umum, kalau ini, ke atas lagi, jalannya mendaki terus, puncak bintang ada di bawah ini sekarang, wah, akhirnya kita nyasar, kita nyasar di pertigaan, antara menuju ke puncak bintang, dan di depan saya itu adalah menuju ke puncak bintang, kalau nyasar, harusnya tadi di bawah itu, kita belok kanan, untuk menuju ke depan Kraton, kita nyasar, kita bergerak ke atas terus, ya, sudah diarahkan, karena sudah tanggung, ya, kita sekalian aja lah, ke cesar lembang, atau petahan lembang, puncak bintang ada di bawah, mungkin alam meminta saya ke sini, karena tidak ada niat, tapi kesempatan ada, karena salah, di bawah, ya, karena terjauh turunnya, kamerau dulu, ya, saya ketemu bapaknya lagi, keluarga, ketemu adek-adek itu tadi, akhirnya kita sampai di suatu warung, ya, ini warung-warung kampian, rupanya markas tempat terabas, ya, sudah berapa lama di sini? hampir 5 tahun lebih, 5 tahun lebih, ini kan masuk kawasan, ya, berarti izin sama petani, ini biasa yang sering datang ke sini, siapa kan? banyak, banyak ya, ini jadi teman-teman, kalau hiking, sepedaan, ataupun terabas ke puncak bintang dan sekitarnya, jangan lupa mampir di Kerungkampian, nah, Ketat Lembang, ini ya, nah, ini kita akan lewati jalan ini, ya, ini kita lihat sini, lokal, yang tinggal di sini, ibu siapa namanya? Ibu Duti, itu makam apa, Bu? enggak tahu ya, salah lagi, cuma ada makam yang panjang, oh, panjangnya berapa? panjangnya berapa, ya, di Patahan Lembang, di Patahan Lembang begini nih, jalannya, dok, nanti ketiga, nah, ini warna yang terakhir ya, Tidak lupa, tapi masih tapi,